Ratusan warga Sibolga, Sumatera Utara menghadang petugas yang akan menjemput warga yang dinyatakan positif corona. Mereka menolak karena warga tersebut sudah lama sakit dan bukan karena COVID-19. Polisi berusaha meredam warga yang sudah mulai emosi. Emosi warga meredah namun mereka tetap menolak. Salah satu anggota keluarga mereka dijemput petugas gugus tugas penanganan COVID-19. Warga kelurahan pasar belakang kota Sibolga ini tetap menutup pintu masuk bagi petugas yang akan membawa warga yang dinyatakan positif corona. Meski didampingi anggota Polri dan TNI, keluarga menolak kerabat mereka dibawa ke rumah sakit. Warga berinisial HT usia 28 tahun dinyatakan positif corona setelah hasil PCR dari rumah sakit Usu Medan. Petugas menjemput untuk dirawat di rumah sakit mengantisipasi penularan COVID-19. Tadi pagi sekitar jam 7, kita dapat informasi bahwa ternyata hasilnya positif. Inilah, karena ini adalah positif COVID-19 dan juga dia bersakutan sedang sakit, maka penanganan yang pas untuk bersakutan ini adalah dirawat di rumah sakit. Gugus tugas COVID-19 masih berusaha negosiasi dengan pihak keluarga. Hingga kini sudah 6 warga kota Sibolga yang dinyatakan positif COVID-19. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Sukriya di Tanjung, Ainyus melaporkan.